Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mama KBR di hari ini Ada yang tahu ini buah apa? Ini buah limus nama di tempatku Buah limus mirip seperti buah mangga yang daging buahnya tebal Rasanya manis, asem, seger jika sudah matang Tekstur buahnya berserabut, kulit luarnya tebal dan bergetah Jika masih mentah, daging buahnya berwarna putih dan bergetah Di tempatku namanya pakel Jika masih muda, buahnya Dan biasanya buah yang masih muda itu dipetis, dicoyelkan ke sambal gula merah atau sambal terasi Cocok banget nih buat ibu-ibu yang masih ngidam Biasanya buah yang masih muda itu dipetis, dicoyelkan ke sambal gula merah atau sambal terasi Cocok banget nih buat ibu-ibu yang lagi ngidam Bikin ngilen gak tuh? Nah, tapi kali ini aku mau buat es dari buah limus Ini yang rasanya seger, nagih dan esnya tidak keras Jika dijual, laris banget Apalagi kalau cuacanya lagi mendukung Udah buahnya gratis ngambil di kebun karena buah ini akan jatuh dengan sendirinya bila sudah matang Simak terus videonya Jangan lupa di like dan di subscribe Dan bisa kalian cek di playlist Bisa kalian pilih dan ada video menarik lain disana Nah ini mamah lagi mendidihkan air Dan dicampur dengan gula putih Sebanyak 750 gram Dan airnya sebanyak 2 liter Dan 1 sendok garam Nah untuk ini mamah biarkan dulu ya Biar airnya mendidih Dan ini mamah akan larutkan 3 sendok atau 4 sendok tepung maizena Dan 4 sendok atau 3 sendok tepung sagu Atau tepung tapioca Tujuan mamah menambahkan tepung tapioca dan tepung maizena Itu agar esnya nanti kalau sudah jadi itu tidak keras Tepungnya kita larutkan dulu dengan air dingin Agar nanti jika dimasukkan ke dalam larutan air yang tadi dididihkan Tidak menggumpal Dan sebelumnya nanti apinya kecilkan dulu Kemudian masukkan larutan tepung ini Untuk rasa manisnya Airnya kalian bisa cicipi dulu Nah disini mamah rasa Gulanya kurang Maka mamah tambahkan Setelah mendidih Kemudian mamah tuang ke tempat yang lebih besar ya Untuk daging buah limus yang tadi dipotong-potong Kemudian dimasukkan ke dalam air yang tadi sudah direbus Untuk buah limusnya aku pakai sebanyak 8 buah Kemudian kemas Esnya ke dalam plastik Dengan bantuan corong ini Untuk memasukkannya Demikian marah Colong ke bawah limusnya Kemudian Kacau Sekiranya Kemudian selamat menikmati untuk plastiknya bisa kalian beli secara online dan bisa kalian cek ya di deskripsi selamat menikmati biarkan jadi anak soleh-soleha ini jadi esnya tuh gak keras manis, asem, akhirnya pas segar udah asem manis, segar ya cocok buat di cuaca terik jangan lupa di like dan subscribe channel mama kabiat yang hari ini agak lebih semangat bikin videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati